Alright, hari ini kita akan membahas produk terbaru dari Anchor, namanya adalah Anchor Zolo. Ada 3 produk Anchor Zolo di depan saya, kita akan bahas apa saja perbedaan antara ketiga produk ini, kemudian spesifikasinya seperti apa, dan yang paling penting rasa penasaran saya dengan ActiveShield 2.0 yang ada di powerbank ini. Apakah bisa benar-benar membuat suhu smartphone lebih adem pada saat diisi daya? Yuk kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari unboxing-nya terlebih dahulu, meskipun ada 3 produk, ini jenisnya cuma 2 model saja. Yang 2 buah itu adalah 10.000 mAh dengan harga 300.000-an saja. Kemudian yang 1 lagi yaitu berkapasitas 20.000 mAh dengan harga 400.000-an. By the way, harga yang tertera itu pada saat periode launching ya, mulai tanggal 20 September sampai 30 September. Isi dalam paket ketiganya itu sama persis, ada unit powerbank-nya, kemudian ada manual book, dan ada kabel USB Type-C 2C. Secara spesifikasi, ketiganya ini sama persis, tapi memang ada perbedaan yang pertama dari segi kapasitas powerbank-nya itu sendiri, kemudian ya sisanya bedanya cuma bobot dan ukurannya saja. Untuk yang 2 buah powerbank 10.000 mAh, itu ada beberapa warna yang disediakan oleh Anchor. Jadi video selanjutnya saya akan bahas 2 jenis model saja, yang 10.000 mAh dan yang 20.000 mAh. Yang 10.000 mAh itu bobotnya ada di 216 gram, sedangkan yang 20.000 mAh itu ada di 358 gram. Secara overview, speknya keduanya mirip ya, keduanya juga sama-sama mendukung USB Type-C, built-in, dengan material yang kuat, dan tipenya ini braided, jadi modelnya itu pipih atau gepeng. Ada ruang untuk menyimpan port USB Type-C, agar tidak bergelantungan, dan katanya kabel ini itu sudah diuji kurang lebih 10.000 kali tekukan. Jadi bakal bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Mereka mengeklaim bisa pakai kurang lebih 4 tahun. Dan dengan adanya kabel USB Type-C built-in ini, ya kita nggak ribet bawa kabel ya, jadi sudah langsung pakai aja. Kemudian untuk indikator sisa baterai di powerbank ini, itu lokasinya keduanya sama. Kemudian untuk port yang tersedia, untuk USB Type-C itu maksimal outputnya 30W, kemudian untuk inputnya 20W, dan di sebelah kanan itu ada USB Type-A yang maksimal outputnya 22,5W. Jadi dengan 2 port tambahan ini, ditambah built-in USB Type-C, maka kalian bisa mengisi daya 3 device sekaligus. Dan dengan teknologi baterai yang terbaru, maka powerbank ini bakal aman dan tahan lama. Dan portnya ini sudah mendukung power IQ 3.0, jadi dia sudah support pengisian cepatnya Qualcomm, power delivery, Apple fast charging, kemudian Samsung super fast charging, dan kompatibel untuk device lain. Dan ukurannya, ini karena kompak, tinggal masukin tas kecil aja, bisa dibawa. Let's go. Karena ada perbedaan 2 kapasitas powerbank, yang 1.000.000 mAh dan yang 1.000.000 mAh, jelas kemampuan mengisi daya smartphone itu berbeda jumlahnya. Untuk yang 10.000 mAh, itu bisa mengisi iPhone 15 2x, kemudian untuk Samsung Galaxy S23 kurang lebih juga 2x. Sedangkan yang 20.000 mAh, itu bisa mengisi daya iPhone 15 kurang lebih 4x, sedangkan Samsung Galaxy S23 juga kurang lebih 4x. Nah sekarang kita tes Active Seal 2.0-nya, yang mereka mengklaim dia bisa mempantau suhu hampir 3 juta kali dalam sehari. Pada saat saya mengisi daya iPhone 15, biasanya itu charger pada umumnya atau powerbank, itu tembus di 40 derajat. Tapi di sini, itu cuma ada di 37 derajat. Ini bener-bener cukup bisa membuktikan bahwa suhu smartphone-nya itu tidak terlalu panas. Padahal kan proses mengisi daya dari 1% ke 50% itu lagi cepat-cepatnya. Dan karena power output-nya ini sudah mendukung 30W, maka proses pengisian daya iPhone 15 dalam kurun waktu 21 menit, itu bisa mendapatkan 44%. Sedangkan dalam kurun waktu setengah jam, itu bisa mendapatkan 60% dari 1%. Jadi selain cepat, ternyata temperatur yang dihasilkan itu nggak panas. Jadi bisa menjaga suhu smartphone kalian, alhasil baterai health kalian bakal lebih awet. Untuk pengisian daya powerbank ini dari 0 sampai 100, itu butuh waktu 2 jam lebih 26 menit. Sedangkan yang 20.000 mAh itu membutuhkan waktu 3 jam 32 menit. Dan apabila kalian perhatikan, setelah saya mengisi kedua powerbank ini sampai full, ternyata lampu indikatornya mati. Sehingga itu mengindikasikan powerbank ini mengekat daya. Jadi nggak bakal overcharge. Dan ada fitur pengingat low battery, jadi kalau ada di 5% ke bawah, maka kelap-kelip gitu ya. Dan kedua powerbank ini, itu sudah ada tanda flag-nya. Artinya ini sudah flag-approved. Jadi kalau kalian mau bawa ke pesawat, tapi dibawanya di kabin penumpang ya, jangan kabin bagasi. Menurut saya, ini juga sudah aman. Tapi dari apa yang saya paparkan tadi, dengan harga 300 ribuan untuk yang 10.000 mAh, kemudian yang 400 ribu untuk 20.000 mAh, menurut saya, untuk brand Anchor yang terkenal menjadi number one mobile charging brand, menurut saya ini cukup worth it. Apalagi produknya bergaransi 18 bulan. Tapi nggak sempurna. Ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, apabila kalian mengisi daya lebih dari 1 kali, alias 2 atau 3 device sekaligus, maka super fast charging di Samsung itu tidak bekerja lagi. Jadi itu sih catatan saya. Menurut saya, powerbank ini dengan harga yang ditawarkan sudah cukup worth it. Nah, kalau kalian tertarik dengan link pembelianya, kalian bisa membeli Anchor powerbank Zulu ini, baik di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, bahkan BliBli. Jadi, cek link pembelinya di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.